Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dr. Vanisa Alkhois Selamat tahun baru untuk kita semua Walaupun sebenarnya udah telat ya Sekarang udah tanggal 10 Januari Tapi gak apa-apa Semoga di tahun baru ini Bisa memberikan keberkahan Dan juga kebaikan Untuk kita semua Dan semoga tahun baru ini Menjadi tahun yang lebih baik Daripada tahun yang sebelumnya Oke sesuai dengan judul dari video ini Disini aku mau sharing Atau lebih tepatnya juga Menyadarkan kalian Menyadarkan teman-teman semua Agar jangan sepelekan Hipertensi atau tekanan darah tinggi Oke kita langsung aja ya Jadi apa sih tekanan darah tinggi Atau hipertensi itu Jadi tekanan darah tinggi Ini adalah ketika nih Tekanan darah kita Di atas 140 per 90 Tapi sebenarnya Normalnya itu adalah Di bawah 120 per 80 mm hidragirum Nah 120 itu merupakan Sistoliknya Dan 80 adalah diastoliknya Sistolik itu adalah tekanan Ketika jantung itu memompakan darah Ke kompul darah ke seluruh tubuh Kalau 80 itu adalah diastol Itu tekanan pada saat jantung itu Menunggu darah balik ya Agar nanti bisa dipompakan kembali Pada saat sistol Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini Sebenarnya adalah penyakit yang Diagnosisnya itu Simple banget teman-teman Karena cuma membutuhkan satu alat Yaitu Svigmomanometer Atau alat tensi ya teman-teman Tapi Jangan sampai teman-teman jadi Self-diagnose Karena alat ini mudah banget Didapatkannya Tiba-tiba Oh di atas 140 Aku hipertensi nih Gimana dong Panik gitu Jangan kayak gitu ya teman-teman Karena Dokter sendiri punya cara Bagaimana Mendiagnosis Dari tekanan darah tinggi itu Jadi cara dokter Mendiagnosis Yaitu apabila Pasien ditemukan Tekanan darahnya itu Di atas 140 Per 90 Millimeter Raksa Yang dimana Dilakukan sebanyak 2 kali Dalam 2 kesempatan Jadi kalau misalnya Sekarang Diperiksa Baru pertama kali nih 140 Per 90 Nah belum Langsung Diagnosis Dengan Hipertensi Harus dilakukan Pengecekan ulang Mungkin Seminggu lagi Atau 2 minggu lagi Nah Ketika dilakukan Pengecekan 2 minggu kemudian Dan didapatkan Memang Di atas 140 Per 90 Oke Berarti Pasien tersebut Memang Didiagnosis dengan Hipertensi Seperti itu Kenapa sih Harus kayak gitu Karena Sebenarnya Banyak sekali Kemungkinan Yang menyebabkan Seseorang Tekanan darahnya itu Tinggi Sesaat itu Bisa jadi mungkin Abis olahraga Kemudian Lagi emosi Atau lagi marah Lagi kesakitan Lagi merasakan Nyeri Di bagian tubuh yang lain Itu bisa Meningkatkan Tekanan darah juga Tidak tidur mungkin Sama 2 atau 3 hari Atau gimana gitu ya Bisa jadi Tekanan darahnya Tinggi Tapi gimana nih Kalau tekanan darahnya Di bawah 120 Per 80 Yang sering Kita dengar Aduh aku darah rendah Aku darah rendah gitu ya Malah Kadang Dari kita semua itu Lebih takut Kalau darah rendah ya kan Padahal sebenarnya Yang mesti Ditakuti itu Adalah Darah tinggi Andai kata nih Tekanan darah kita Di bawah 120 Per 80 Contohnya aja Kayak saya Saya itu Tekanan darahnya Biasanya Memang 60 Per 60 Tapi Kalau seseorang Tekanan darah rendah Seperti itu Tapi memang Tidak ada Keluhan apa-apa Saya tidak pusing Saya tidak lemas Dan tidak ada Keluhan lain Itu normal-normal saja Yang ditakuti itu Apabila memang Tekanan darahnya rendah Misalnya 90 Per 60 Ke bawah Sampai 80 Per 50 Tapi memang Disertai dengan Gejala lain Mungkin Sudah mengalami Diare Muntah-muntah Dilemas Pandangan jadi gelap Apalagi Kalau tangannya Udah dingin Nah Mungkin itu bisa jatuh Ke yang namanya Shock Nah itu Baru tekanan darah Yang ditakuti Nah Jadi Kenapa sih Tekanan darah tinggi ini Berbahaya Dan jangan Sekali-kali menyepelekan Karena Yang paling Ngeselinnya nih ya Teman-teman Tekanan darah tinggi ini Itu memang Seringnya tidak ada Gejala sama sekali Mau itu Pusing Sakit kepala Kalau memang Masih di awal-awal Itu tidak ada Gejala sama sekali Jadi mungkin Pasien Itu menganggap Hanya sebatas Angka Atau bahkan Bisa jadi denial Oh mungkin ini Cuman alatnya Aja Atau Aduh mungkin Saya kurang tidur Kemarin Atau saya lagi Kecapean Ada juga nih Pasien yang bilang Gak apa-apa kok dok Saya memang biasa Tekanan darahnya Misalnya 150 per 90 itu Sudah biasa Buat saya Saya memang Gak ada keluhan Apa-apa Jadi Gak usah minum obat Dulu ya dok Gak bisa Seperti itu Di saat Teman-teman Menganggap Seperti itu Nah itu Merupakan Awal dari Timbulnya Komplikasi nantinya Karena teman-teman Sudah yakin Itu tidak apa-apa Dan mengabaikannya Itu yang Ditakutkan Sebelumnya Kita harus tahu dulu Bagaimana sih Derajat dari Hipertensi ini Kalau Di atas 120 per 80 Tapi masih Di bawah 140 per 90 Itu disebut dengan Pre-hipertensi Mungkin Pada derajat ini Memang Nanti kita Tidak memberikan Pengobatan Obat terlebih dahulu Tapi memang Meminta pasien Supaya bisa Merubah Gaya hidup Atau Lifestyle Terlebih dahulu Andai kata Sudah 3 bulan Melakukan Perubahan Lifestyle Tapi tekanan darahnya Masih tinggi Mungkin Bisa dipikirkan Untuk Pemberian Pengobatan Kalau di atas 140 Per 90 Disebut dengan Hipertensi Derajat 1 Kalau sampai Di atas 160 Ini batasnya 160 Per 100 Itu berarti Hipertensi Derajat 2 Dan kalau Sampai di atas 180 Per 110 Itu disebut Hipertensi Derajat 3 Dan ini yang Berbahaya Karena bisa Menyebabkan Kegawat Daruratan Yang bisa Mengancam Nyawa Kita langsung Lihat dari Data WHO Berapa banyak Orang yang Menderita Hipertensi Ini Banyak Sampai 1,13 Miliar Orang Perbandingan Antara Perempuan Dan Laki-laki Beda Sedikit Jadi Kalau pada Laki-laki Ternyata Lebih Banyak Yang Menderita Hipertensi Dibanding Perempuan Pada Laki-laki Itu Perbandingannya 1 Dari 4 Laki-laki Ini Perempuan 1 Dari 5 Perempuan Itu Memiliki Hormon Yang Namanya Estrogen Jadi Estrogen Ini Itu Bisa Sebagai Anti Penuaan Atau Anti Aging Jadi Pembulun Darah Lebih Elastis Dibanding Laki-laki Tapi Sebenarnya Berbeda Lagi Teman-teman Kalau Perempuan Sudah Mengalami Menopause Otomatis Hormon Estrogen Akan Turun Drastis Barulah Timbul Keluhan-keluhan Yang Terkait Dengan Penuaan Bisa Jadi Osteoartritis Atau Sakit Lutut Osteoporosis Dan Hypertension Ini Dan Sebagainya Oke Kita Langsung Masuk Ke Inti Dari Video Ini Mengapa Kita Tidak Boleh Menyepelekan Hipertensi Atau Darah Tinggi Ini Kita Asumsikan Saja Ya Teman-teman Jantung Kita Itu Berfungsi Untuk Memompakan Darah Keseluruh Tubuh Dan Juga Ke Paru-paru Cuman Kita Membahas Misalkan Saja Ini Adalah Jantung Dan Ini Adalah Pembuluh Darah Kalau Tekanan Darah Diluar Tinggi 140 Atau 150 Per 100 Otomatis Supaya Darah Ini Bisa Masuk Ke Seluruh Tubuh Berarti Jantung Harus Memompakan Lebih Kuat Lagi Lebih Kencang Lagi Supaya Bisa Sampai Ke Seluruh Tubuh Berdasarkan Hukum Fisika Ya Teman-teman Tekanan Itu Rendah Kalau Tekanan Darah Di Luar Itu Tinggi Tapi Jantung Kita Tidak Meningkatkan Tekanannya Dorongannya Otomatis Darah Mampet Doh Gak Bisa Keseluruh Tubuh Kita Akan Kekurangan Suplay Dari Darah Itu Sendiri Awalnya Sih Gak Apa Bisa Dikompensasi Bisa Diatasi Oleh Jantung Kita Oke Tekanan Darah Di Luar Tinggi Berarti Jantung Terpaksa Harus Besar Atau Kardiomegali Untuk Memompakan Darah Yang Tinggi Tadi Keseluruh Tubuh Jantung Tersebut Tentu Tentu Saja Tidak Mampu Lagi Ada Titik Dimana Jantung Tidak Mampu Lagi Aku Udah Kecapean Nih Gak Bisa Lagi Memompakan Ketekanan Yang Setinggi Itu Akhirnya Jantung Yang Tadi Otot Membengkak Hypertropi Untuk Memompakan Darah Lama Kelamaan Dia Keseluruh Tubuh Akibatnya Bagaimana Akibatnya Akan Terjadi Penumpukan Cairan Karena Yang Harusnya Di Ruangan Jantung Tadi Darah Dipompakan Ini Gak Diem Aja Disitu Atau Pompanya Cuman Sedikit 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 Terjadi Penumpukan Cairan Makanya Nanti Pasien Datang Dengan Oh Kakinya Bengkak Kayak Gini Kakinya Bengkak Yang Kalau Kita Cara Ngeceknya Diteken Ada Bekas Kemudian Bisa Mengalami Sesak Karena Penumpukan Cairan Bisa Terjadi Juga Di Paru Paru Jadi Paru Parunya Gak Bisa Mengembang Sempurna Jadi Mengalami Sesak Terus Juga Nanti Keluhannya Pada Saat Tidur Itu Harus Beberapa Bantal Gak Bisa Terlentang Karena Kalau Terlentang Otomatis Cairannya Mendatar Akan Menutupi Dari Paru Paru Ini Dan Pada Saat Sudah Mengalami Pemegakan Jantung Atau Gagak Jantung Tadi Pasien Juga Merasakan Berkurangnya Aktivitas Jadi Yang Biasanya Bisa Jalan 200 Meter Aman Aman Aja Sekarang 200 Meter Menjadi Sesak Itu Salah Satunya Baru Ya Teman Teman Udah Sekompleks Itu Kemudian Bahaya Yang Kedua Itu Bisa Menyebabkan Yang Namanya Stroke Pertension Ini Suka Bikin Surprise Sering Tiba Tiba Stroke Serangan Jantung Meninggal Jadi Ini Yang Paling Banyak Memberikan Menyebab Kematian Di Usia Muda Kenapa Bisa Menyebabkan Stroke Bayangin Aja Teman Teman Tekanan Darah Yang Beredar Di Pembuluh Darah Kita Tinggi Kalau Sampai Di Otak Otak Itu Pembuluh Darah Tipis Tipis Nah Kalau Tinggi Pembuluh Darah Di Otak Terus Kita Lagi Emosi Atau Mengerjakan Sesuatu Yang Menyebabkan Tekanan Darah Lebih Tinggi Lagi Andai Kata Pecah Pembuluh Darah Di Otak Nah Itu Akan Menyebabkan Stroke Yang Disebut Stroke Perdarahan Atau Hemorragic Ya Teman Ketika Terjadi Stroke Perdarahan Otomatis Bayangin Aja Kayak Selang Bocor Jadi Darah Tidak Bisa Mensupply Ke Otak Kematian Permanen Jadi Stroke Ini Kegawat Daruratan Yang Nanti Akan Dilakukan Terlaksana Di IGD Dan Sebagainya Kayak Gitu Itu Sangat Disayangkan Sekali Kalau Sampai Ketauan Hipertensinya Atau Sadar Oke Aku Mau Minum Obat Hipertensi Ketika Sudah Terjadi Stroke Tadi Sebenarnya Tidak Hanya Stroke Yang Perdarahan Saja Teman Teman Hipertensi Ini Juga Bisa Menyebabkan Stroke Yang Satunya Lagi Stroke Ischemic Penyumbatan Pembuluh Darah Otak Ketika Dinding Pembuluh Darah Kita Selalu Mengalami Iritasi Atau Peradangan Oleh Tekanan Darah Yang Tinggi Otomatis Dinding Pembuluh Darah Itu Lama Kelamaan Akan Mengalami Iritasi Dan Nanti Akan Ada Plak Yang Menempel Kesana Apalagi Biasanya Hipertensi Ini Juga Disertai Dengan Kolesterol Tinggi Jadi Kolesterol Yang Menumpuk Disitu Apabila Dia Lepas Pium Lepas Ke Otak Akan Menyiapkan Penyumbatan Sama Seperti Tadi Akhirnya Darah Tidak Bisa Menupply Otak Secara Efektif Menyiapkan Kematian Di Jaringan Otak Yang Menyiapkan Stroke Nanti Akan Muncul Gejala Stroke Tiba Tiba Jadi Bicaranya Pelo Atau Bisa Juga Penurunan Kesadaran Pada Hemorajik Tadi Tiba Tiba Jadi Lemas Tangan Atau Kakinya Seperti Itu Itu Baru Dua Komplikasi Yang Saya Sebutkan Ada Lagi Selain Itu Yang Ketiga Bisa Menyebabkan Serangan Jantung Sama Konsepnya Seperti Otak Tadi Teman Teman Otomatis Jantung Kehilangan Suplai Darah Dan Bisa Menyiapkan Kematian Jaringan Di Jantung Dan Itu Yang Menyebabkan Serangan Jantung Atau Kalau Di Bahasa Kedokterannya Itu ACS Atau Acute Coronary Syndrome Atau Syndrome Coronary Acute Yang Nanti Akan Menyebabkan Gejala Sakit Dada Seperti Terhimpit Di Sebelah Kiri Yang Bisa Menjalar Ke Bahu Kiri Kelengan Kiri Kayak Gitu Bisa Sesak Nafas Lama Kelamaan Kalau ACS Ini Tidak Ditangani Segera Itu Bisa Menyebabkan Harus Di RJP Yang Kalau Teman-teman Lihat Di Film Film Atau Dimanapun Itu Yang Kayak Gini Ya Di RJP Atau Di CPA Resusitasi Jantung Paru Dan Itu Prognosis Nanti Akan Semakin Jelek Dan Selain Itu Ada Juga Organ Terpengaruh Karena Hipertensi Ini Yaitu Ginjal Ketika Ginjal Ini Pemeludari Ginjal Itu Sama Teman-teman Tipis Tipis Dan Otomatis Suatu Ketika Ginjal Itu Akan Lelah Karena Kompensasi Dari Tekanan Darah Tinggi Ini Ginjal Akan Berusaha Untuk Mengeluarkan Cairan Jadi Nanti Pasien Akan Lebih Sering Kencing Makanya Selain Itu Juga Ada Obat Hipertensi Yang Cara Kerjanya Itu Diginjal Dengan Memperbanyak Pengeluaran Urin Atau Kencing Supaya Tekanan Darah Bisa Lebih Stabil Lama Kelamaan Ginjal Ini Juga Akan Lelah Bisa Menyebabkan Gagal Ginjal Jadi Nanti Ginjal Tidak Mampu Lagi Untuk Menyaring Dan Mengeluarkan Ureum Kretinin Ureum Itu Kalau Misalnya Berlebihan Di Tubuh Itu Bisa Menyebabkan Racun Teman Teman Dan Yang Paling Buruk Gagal Ginjal Ini Menyebabkan Seseorang Harus Menjalani Cuci Darah Seumur Hidup Dan Itu Sulit Banget Seseorang Atau Keluarga Mengalami Hipertensi Atau Darah Tinggi Minum Obatnya Secara Teratur Dan Kontrol Teratur Ke Dokter Teman Teman Sendiri Karena Itu Lebih Baik Dibanding Menunggu Komplikasinya Itu Datang Dengan Meminum Obat Darah Tinggi Berarti Teman Teman Membuat Kondisi Stabil Di Pembuluh Darah Otomatis Jantung Tidak Mengalami Trauma Pembuluh Darah Juga Tidak Mengalami Trauma Otak Dan Ginjal Juga Tidak Mengalami Trauma Karena Kita Membuat Kondisi Yang Stabil Di Tubuh Kita Tekan Dan Yaitu Stabil Obatan Hipertensi Ini Sangat Simple Hanya Meminum Obat Rutin Saja Dan Memperbaiki Lifestyle Dibanding Menunggu Komplikasinya Itu Akan Sulit Sekali Teman Teman Ngomong Lifestyle Apa Masarkan WHO Kita Harus Mengurangi Garam Kurang Dari 5 Gram Seharinya Dan Kita Juga Harus Banyak Mengkonsumsi Buah-buahan Dan Juga Sayuran Yang Tinggi Akan Antioksidan Sehingga Akan Mengurangi Penuaan Dari Pembuluh Darah Kita Bisa Lebih Elastis Juga Dan Kita Juga Harus Menghindari Lemak Lemak Jahat Dan Juga Trans Fat Nah Itu Biasa Pada Makan Atau Makanan Yang Digoreng Atau Bahkan Minyak Goreng Itu Dipakai Berkali-kali Kayak Minyak Jalan Nah Itu Berbahaya Ya Karena Itu Lemak Disebut Dengan Trans Fat Yang Bisa Meningkatkan Kolesterol Jahat Atau LDL Yang Disertai Penurunan HDL Atau Kolesterol Baiknya Pada Trans Fat Ini Makanan Olahan Seperti Sosis Nugget Frozen Food Termasuk Trans Fat Kemudian Ini Yang Paling Penting Teman Teman Harus Mengurangi Atau Bahkan Berhenti Merokok Karena Merokok Itu Menyebabkan Pembulu Darah Kita Menjadi Keras Kaku Tidak Elastis Dan Banyak Sekali Radikal Bebas Yang Bisa Menyebabkan Penuaan Pada Organ Tubuh Kita Merusak Tentu Saja Dan Harus Menstabilkan Berat Badan Jangan Sampai Obesitas Atau Kegemukan Karena Terjadi Penumpukan Lemak Dan Lemak Ini Akan Menjadi Cikal bakal Kolesterol Pembentukan Plak Di Pembulu Darah Tadi Balik Balik Lagi Kesana Dan Harus Melakukan Aktivitas Fisik Supaya Tekan Darah Kita Bisa Stabil Tiga Tiga Kali Dalam Seminggu Mungkin Itu Saja Teman Teman Semoga Dengan Video Saya Yang Singkat Ini Bisa Menyadarkan Teman Teman Supaya Tidak Denial Ketika Tekan Arah Tinggi Dan Bisa Merubah Lifestyle Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Di Tahun 2023 Ini Oke Menjadi Lebih Sehat Mungkin Segitu Saja Video Saya Kali Ini Kalau Teman Ada Yang Ingin Bertanya Langsung Aja Ketik Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Juga Untuk Subscribe Channel Ini Kalau Teman Memang Membutuhkan Informasi Kesehatan Lainnya Salam Sehat Untuk Kita Semua Terima Kasih Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Aku Yang Selanjutnya Sampai 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 Sampai